Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar part yang ke-28 yaitu tentang contoh soal aplikasi turunan fungsi aljabar tentang soal cerita kasus nilai maksimum dan minimum Simak terus video ini sampai akhir Ini adalah outline dari aplikasi turunan fungsi aljabar dan kita sudah sampai di topik yang terakhir yaitu kasus nilai maksimum dan minimum Untuk topik yang terakhir ini yaitu tentang soal cerita kasus nilai maksimum dan minimum saya juga langsung terangkan pakai contoh soal Yang pertama, hasil kali 2 bilangan positif adalah 16 Carilah bilangan-bilangan itu agar jumlahnya minimum Nah disini, hasil kali 2 bilangan positif adalah 16 Berarti kan gini, kemungkinannya bisa 8 kali 2 16 kali 1 4 kali 4 kan banyak kemungkinannya Gak hanya itu, yang koma-koma juga bisa Ngerti ya? Yang penting 2 bilangan positif Kita disuruh mencari bilangan-bilangan itu agar jumlahnya minimum Gimana cara carinya? Inilah penerapan atau salah satu aplikasi dari turunan Yaitu mencari nilai stasioner dalam hal ini nilai minimum Oke? Kita misalkan aja 2 bilangan positif ini X sama Y Berarti kita tulis ya X kali Y atau XY itu sama dengan 16 Nah tipnya seperti ini Ini kan persamaan XY sama dengan 16 Persamaan ini jadikan X sama dengan atau Y sama dengan Misalkan saya jadikan Y sama dengan Berarti kalau Y sama dengan 16 per X Anggapannya ini persamaan 1 Tujuannya apa? Nanti kita substitusikan ke fungsinya Yang mau kita maksimumkan atau minimumkan Oke? Berikutnya carilah bilangan-bilangan itu agar jumlahnya minimum Artinya disini fungsi yang mau kita minimumkan itu Fungsi jumlah antara X dan Y Atau disini bisa kita tulis fungsi jumlahnya Misalkan fungsi F gitu ya Fungsi F itu sama dengan X plus Y Inilah yang mau kita minimumkan X plus Y ini harus minimum Nah terus disini Y sama dengan 16 per X Kita substitusikan ke Y yang ada disini Berarti disini F Fungsi F ini tinggal 1 variable X plus 16 per X Oke? Fungsi F ini kan mau kita minimumkan Berarti turunannya harus 0 F aksen X atau DY per DX sama dengan 0 Dalam hal ini kita pakai F ya Berarti tulisnya DF per DX sama dengan 0 Kita tulis DF per DX itu harus sama dengan 0 Turunan fungsi F terhadap X gimana? Itu kan X plus 16 per X Atau ini bisa kita jadikan X plus 16 per X Itu X pangkat min 1 Ini biar lebih mudah menurunkannya Kita turunkan X turunannya 1 Plus 16 dikali Turunannya X pangkat min 1 itu Berarti min 1 X pangkat min 2 Sama dengan 0 Oke? Berarti disini 1 16 kali min 1 jadi min ya Min 16 per X kuadrat X pangkat min 2 kita jadikan per X kuadrat Sama dengan 0 Nah ini gimana? Kita samakan penyebut ya Jadi X kuadrat min 16 per X kuadrat Sama dengan 0 Yang atas kita faktorkan Berarti X min 4 X plus 4 Per X kuadrat Ya sudah kan X kuadrat Sama dengan 0 Artinya disini ada Hn dan Ht Ya Jadi Hn nya Itu X sama dengan 4 Atau X sama dengan min 4 Ht nya itu X sama dengan 0 Ada 2 Jadi disini tetap kita perhitungkan Ht Karena Ht itu juga mengubah tanda Tapi ingat ya Ht itu bukan titik skasioner Ht itu adalah asimtot tegak Itu ya Jadi disini kita gambar garis bilangan Berarti X nya min 4 sama 4 ya Bulat penuh kalau Hn Min 4 sama 4 Kalau Ht kan selalu bolong ya Nah gini Double 0 Di tengah-tengahnya Oke? Kita cek misalkan di 1 1 antaranya 0 sama 4 ya Masukkan kemana? Ke sini? Ke sini atau sini? Gak apa-apa Misalkan ini aja ya 1 min 16 per 1 Berarti min ya Ini min Hati-hati Ini kan double Akar-akar kembar Berarti ini min Gak berubah tandanya Ini plus Ini plus Oke berikutnya Kita tentukan jenis titik stasionernya Yang di X sama dengan min 4 Ini kan plus sama min ya Plus itu naik Min itu turun Berarti Seperti ini Artinya ini Maksimum Lalu yang 0 jangan 0 ini bukan titik stasioner Ini kan asimptot ya Kita ke titik stasioner yang kedua Yaitu X sama dengan 4 Kirinya min Karena nya plus Berarti habis turun Terus naik Artinya ini min Jadi jawabannya yang diminta Ini kan yang minimum Jumlahnya minimum Jadi yang X sama dengan 4 Lagian di sini kan hasil kali 2 bilangan positif Jadi min 4 kan Tm Menggapannya Berarti ya? Jadi di sini X nya sama dengan 4 Kalau X sama dengan 4 Berarti Bilangan yang kedua Y sama dengan berapa? Tadi Di persamaan pertama Y sama dengan 16 per X Atau 16 per X nya dimasukkan 4 16 per 4 itu juga 4 Oke jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Bilangan-bilangan itu Agar jumlahnya minimum Adalah 4 dan 4 Oke Contoh soal berikutnya Bulisa mempunyai pitah yes Sepanjang 200 cm Seluruh pitah tersebut Akan digunakan Untuk menghias tepi kain Yang berbentuk persegi panjang Tentukan luas Kain maksimum Yang dapat dihias Oke jadi di sini 200 cm Ini kan digunakan Untuk menghias Tepi kain yang berbentuk Persegi panjang Artinya Menghiasnya di sekeliling Persegi panjang itu Atau dengan kata lain Keliling persegi panjang ini Adalah 200 cm Gitu kan ya Jadi di sini kita tulis ya K atau keliling itu Sama dengan 200 Rumus keliling persegi panjang apa? 2 dalam kurung P plus L Sama dengan 200 Ini bagi ke kanan ya 2 coret sama 200 100 Kita ubah Menjadi P sama dengan Atau L sama dengan Ingat ya Nanti kita substitusi Ke fungsi yang mau kita Maksimumkan Atau minimumkan Misalkan di sini Saya ubah menjadi L sama dengan 100 Min P Oke Ini persamaan 1 Sekarang Kita disuruh mencari Luas kain maksimum Artinya Fungsi yang mau kita Maksimumkan Dalam hal ini adalah Fungsi luas L besar Luas persegi panjang apa? P Kali L Panjang kali lebar Lebarnya kita substitusi Pakai persamaan pertama Berarti L sama dengan P Dikali 100 Min P Sudah satu variable Dalam P Ngerti ya? Jadi tujuannya Men substitusi itu Agar fungsi Yang mau kita Maksimumkan Atau minimumkan Itu menjadi Hanya satu variable Bukan masih Dua variable P kali L Jadi bisa P diganti Persamaan dalam L Atau L Diganti persamaan Dalam P Seperti ini Oke Jadi di sini Kita kalikan 100P Min P Kuadrat Lalu Karena kita mau Mencari luas maksimum Berarti ini kan Stasioner Artinya turunan Fungsi luas Terhadap Panjang DL per DP Itu sama dengan 0 Ngerti ya? Jadi di sini Turunannya berarti 100P itu 100 Min P Kuadrat berarti 2P Sama dengan 0 Berarti 100 sama dengan 2P Ini langsung ketemu P nya P sama dengan 50 Nah lalu Gini P kan ketemu 50 Tetap kita harus Cek kita gambar Di garis bilangan P nya 50 Sekalipun Ini cuma satu Kemungkinan Kan tadi Dua kemungkinan Ada min 4 Sama 4 Meskipun yang min 4 Tm ya Tapi tetap Kita tunjukkan Ya Di x sama dengan 4 Yang tadi itu Merupakan nilai minimum Di sini kita tunjukkan juga Di nilai P Sama dengan 50 Ini maksimum Kita harus cek Istilahnya cross check Ngecek dua kali 50 Berarti di sini Kita cek 0 0 di kirinya 50 ya 100 Min 0 Plus Berarti ini plus Ini min Di kirinya plus Di kanannya min Berarti habis naik Terus turun Betul Berarti ini Maksimum Oke Nah mungkin kalian bertanya Kalau misalkan Ini kan cuma satu-satunya kemungkinan Ternyata minimum Gimana Kan yang ditanyakan maksimum Kalau misalkan ini cuma satu-satunya Titik stasioner Dan ini berbeda dengan yang ditanyakan Maka ya kemungkinannya dua Kalian yang salah hitung Atau soalnya yang salah Itu ya Jadi ini untuk menegaskan aja Ternyata Oh benar P sama dengan 50 itu Adalah Maksimum Oke Jadi kita tulis ya Ini Agar luas kain maksimum itu P nya 50 Kalau P nya 50 L nya berapa 100 min P kan Persamaan satu 100 min 50 50 Yang ditanyakan itu Luas kainnya Ya tinggal kita kalikan Kan P kali L luas itu L sama dengan 50 Kali 50 Berarti sama dengan 2500 Satuannya apa Tadi kita pakai satuan Itu 200 cm Berarti ini cm persegi Oke Jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Luas kain maksimum Yang dapat dihias Adalah 2500 cm Persegi Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik Thumbnail yang ada Di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih telah menonton